Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan Presiden Joko Widodo tidak akan dijadwalkan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle pada bulan ini. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 16 Januari 2023, Pratikno pun tidak bisa memastikan apakah pergantian menteri dilakukan pada bulan Februari depan. Pratikno tampak enggan membeberkan rencana detail dari kocok ulang kabinet. Pratikno menyebut kondisi Indonesia maju saat ini sangat baik, menurutnya banyak pencapaian positif di tengah kondisi yang tidak stabil. Sebelumnya, Jokowi berencana melakukan reshuffle kabinet penjelang pemilu 2024, namun dia belum memastikan kapan perombakan dilakukan. Isu reshuffle kabinet juga beriringan dengan keputusan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. PDI Perjuangan mendesat pencopotan menteri-menteri asal Nasdem karena dinilai tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Jokowi.